Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin geregetan Dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Saleha untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Assalam yang akan memberikan seluruh harta kekayaannya untuk Saleha ya kawan-kawan Nah kira-kira bagaimana kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa Tante Dita benar-benar sudah sangat keterlaluan ya kawan-kawan Bukan hanya sekali dua kali Namun Tante Dita terus menerus mencoba untuk Merusuh atau merecoki hubungan rumah tangga Azam dan juga Saleha Ya bahkan yang lebih kejam Tante Dita pernah mengurung Saleha di sebuah peti mati ya kawan-kawan di kamar mayat Dan yang lebih kejamnya lagi ketika Tante Dita ternyata melihat Azam juga tergeletak di ruang kamar mayat ya kawan-kawan Bukannya menolong Tante Dita malah sengaja memberikan tanda di depan pintu agar para petugas rumah sakit malah tidak masuk Dan Tante Dita berpikir bahwa mungkin jika Azam meninggal dan Saleha meninggal maka semua uang yang ada di rekening Azam akan menjadi milik Tante Dita Ya memang selama ini yang selalu Tante Dita bahas hanyalah uang-uang dan uang Tante Dita tidak pernah takut kehilangan Azam namun Tante Dita takut apabila nanti Azam sampai meninggal dunia dan uangnya akan diambil semuanya oleh Saleha ya kawan-kawan Dan hal itulah yang membuat Tante Dita melakukan berbagai macam cara agar Tante Dita bisa mendapatkan seluruh uang Azam Ya memang terkesan sangat jahat ya kawan-kawan Karena anaknya sendiri sedang sekarat namun Tante Dita malah sibuk untuk mengurusi harta kekayaan Azam Padahal Saleha selama ini sudah berjuang mati-matian ya kawan-kawan untuk kesembuhan Azam Namun Tante Dita dengan seenak jidatnya sendiri mengatakan bahwa Saleha telah bekerja sama dengan Nando untuk membunuh Azam dan mengeruk semua harta kekayaan Azam Ya apalagi di episode nanti malam kita juga akan melihat bagaimana Tante Dita yang benar-benar sudah kelewatan batas Dimana Tante Dita membawa Azam ke bank ya kawan-kawan untuk memindahkan semua uang yang ada di rekening Azam ke rekening Tante Dita Ya hal ini menimbulkan berbagai macam kecaman ya kawan-kawan terutama dari Saleha dan juga Nando Karena biar bagaimanapun Nando juga ada di sana Nando yang melihat semua kejadian itu pun sampai geleng-geleng kepala ya kawan-kawan Bagaimana bisa seorang ibu malah justru sibuk mengurusi harta anaknya Sedangkan anaknya sedang sakit keras dan umurnya sudah di ujung tanduk ya kawan-kawan Namun Tante Dita tetap saja sibuk mengurusi kepindahan atau memindahkan harta kekayaan Azam Dari rekening Azam ke rekening Tante Dita Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya alasannya jelas Tante Dita mengatakan bahwa dirinya tidak mau jika Saleha dan juga Nando menguasai seluruh harta kekayaan Azam Oleh karena hal itu Tante Dita harus mengamalkan semua harta kekayaan Azam Namun nyatanya Azam mengetahui semuanya ya kawan-kawan Azam yang mengetahui bahwa ibunya ternyata sangat serakah dalam urusan uang Akhirnya Azam memutuskan ya kawan-kawan bahwa uang itu hanya bisa cair dengan tanda tangan dari Saleha Itu berarti uang itu akan dibekukan dan hanya Saleha yang bisa mengambil uang tersebut Azam melakukan ini semua tentunya karena memang Azam merasa bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi Dan mungkin ini adalah satu-satunya hal yang berharga yang bisa Azam berikan untuk Saleha Ternyata memang Azam sudah memprediksi bahwa hal-hal seperti ini akan terjadi ya kawan-kawan ketika keluarganya mengetahui tentang penyakit Azam Oleh karena hal itu sebelum penyakit Azam semakin parah Azam ternyata sudah mengurus data-data ini ke bank ya kawan-kawan Dimana nantinya setelah Azam menikah dengan Saleha maka semua harta kekayaan Azam akan dilimpahkan kepada Saleha Sehingga Tante Dita pun tidak akan memiliki hak apapun untuk memiliki semua uang itu ya kawan-kawan Dan bahkan mungkin hal yang paling logis yang akan dilakukan oleh Tante Dita yaitu menekan Saleha ya kawan-kawan Untuk mau memindahkan rekening dari rekening Azam ke rekening Tante Dita Nantinya jika Azam sudah benar-benar meninggal dunia Wah 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 makin hari makin seru nih makin kreket dan makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan Ya memang uang bukanlah segalanya namun segala-galanya itu perlu uang ya kawan-kawan Uang tidak dibawa mati namun jika kita tidak memilih uang rasanya seperti ingin mati Itulah yang dirasakan oleh Tante Dita ya kawan-kawan Sehingga Tante Dita selalu mengupayakan untuk bisa mendapatkan uang Azam Untuk kesejahteraan dan kehidupannya di masa yang akan datang Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!